Pemirsa seorang pengemudi taksi online di Bandar Lampung menjadi korban perampokan yang diduga dilakukan pelaku yang menyamar sebagai penumpang. Meski selamat namun korban harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka tembak di bagian leher oleh pelaku yang menggunakan senjata api laras panjang. Kurnalis Asmaran TK terduduk lemas sebelum akhirnya dievakuasi warga dan polisi ke rumah sakit setelah mengalami luka tembak di bagian leher. Pengemudi taksi online berusia 51 tahun ini berhasil lolos dari aksi perampokan di kawasan Jalan Zainal Abidin, pagar alam Raja Masa Bandar Lampung-Lampung. Aksi penembakan bermula saat korban hendak mengantarkan seorang pria berbadan tegap yang membawa tas berukuran besar dari kawasan Kemiling menuju kecamatan Natar Lampung Selatan. Namun saat melintas di kawasan pagar alam Raja Balsa Bandar Lampung, tiba-tiba pelaku langsung memukul kepala korban hingga mobil yang ditumpangi hilang kendali. Tak sampai di situ pelaku yang duduk di bangku belakang sumpir kemudian menembakkan senjata laras panjang yang disimpannya di dalam tas besar hingga tembus ke leher bagian depan. Pelaku kemudian kabur setelah mobil korban terperosok ke tepi jalan dan mengundang perhatian warga sekitar. Jadi penembakan terhadap driver maksim, namun untuk yang lainnya masih kita lakukan pengembangan, untuk saat ini kita fokus penanganan korban dan ke titik TKP seperti itu. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan barang bukti berupa proyektil peluru di dalam mobil korban, serta lubang bekas tembakan di pintu mobil. Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit Natar Medika akibat luka tembak di bagian leher. Dari Raja Balsa Lampung, Andres Avandi, Aiyus Pelaporkan.